alis rabut atau alis selat beluka selat hai hai semuanya kembali lagi ke youtube channel saya saya bakal buat tutorial alis rabut serabut alis yang lagi nge-hit sekarang lagi ngetrend yang pasti bakal ngetrend banget di tahun 2019 adalah alis rabut alis yang serat-serat bulu alisnya itu keluar sebenarnya teknik ini pertama kali itu yang membuat adalah Kang Arman Armani terus kemudian baru nge-hit se-nge-hit-nge-hitnya sekarang itu setelah Kak Nanat Nadia yang menggunakan gitu terus kalau Kak Nanat Nadia bilangnya alis serat belukar entah kalian nyebutnya apa kalau saya sih nyebutnya ya serabut alis jadi yang kalian butuhkan oh iya sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa like and subscribe jangan lupa like and subscribe terus share ke semua teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini jadi yang kalian butuhkan untuk membuat alis rabut adalah 10 alis 10 alis terus kemudian tentu saja pensil alis pensil alisnya boleh apa aja sesuka kalian senyaman kalian kalau kalian pakenya apa disini saya pakai fanbull terus sebenarnya yang membuat alis-alis itu berdiri itu ada dua sabun saya menyanyikan sabun yang bening karena sabun yang bening yang bening itu dia lebih kuat untuk membuat alis kita tuh tetap berdiri sabun bening apa nah ini dia loksetina ya gak tau ini bacanya kalian apa kalau saya bacanya loksetine ini kalian bisa beli cari online aja loksetine ada beberapa juga yang sekarang malah beli sabun ini tuh udah bonus sama kuas pulnya karena memang saking sabun ini tuh diperuntukkan kayaknya untuk para muak untuk membuat serabut alis ini sabun ini contoh ya jadi kalau misalnya kalian mau pakai itu kalian basahin dulu pakai air entah air apa terserah air tetesan bidadari terus setelah dia sabunnya basah tuh tinggal kalian asir-asir terus kalian asirin ke alis tapi kalau misalnya itu ribet menurut kalian kalian bisa menggantinya menggunakan pomad pomadnya boleh merek apa aja kalian pilih yang super strong jadi jangan yang pomad yang ringan jadi pilih pomad yang strong biar alis kalian bisa tetap berdiri ya weh setelah ini kita langsung ke tutorial cara membuat alis rabut jadi kalau misalnya kalian pengen buat alis rabut itu oh iya semakin tebel alis itu malah semakin gampang jadi kalau semakin gak punya alis malah kayak kalian harus bener-bener gambar satu-satu gitu loh serat-serat alisnya tapi kalau alisnya sudah banyak kayak saya gini malah gampang nah yang pertama kalian kayak tinggal buat bingkainya jadi terserah mau kalian buat bingkainya itu tuh dari mana oh dari depan banget kalau saya tuh gak terlalu dari depan karena yang depan biar terlihat natural bingkainya dulu setelah bingkainya jadi tengahnya jangan langsung diisi nah disinilah kita membutuhkan kuat spool jadi asir dulu nah sebelum kalian langsung ke alis kalian kayak bisa belajar dulu gitu buat serabut-serabutnya di tangan kalian belajar dulu kalian biasain kayak gini nah setelah kalian merasa enjoy merasa oke i can't wait gitu baru coba di alis nah kalau saya kan kebetulan memang gak terlalu butuh ya karena memang udah ada serabutnya terus buat dia gak kayak berongga berongga gitu loh jangan yang deket-deket biar tambah keliatan gitu serabutnya kalau misalnya kalian terlalu susah kalau pakai pensil alis sifat atau vanbo karena kalian harus meraut dia sampai lancip dulu kalian bisa menggunakan kipalet ini dia udah kayak eyeliner kayak eyeliner gitu tapi itu buat alis jadi kalian bisa langsung tinggal gambar aja terus kemudian kalian bisa ambil pometnya sedikit aja kalian bisa ambil pometnya sedikit aja kalian ratain semakin dia berdiri-berdiri itu semakin terlihat natural tapi ya kalau misalnya gak pede kalian bisa yang depan aja kalian berdiriin kayak gini terus yang belakang kayak tinggal di nah yang belakang tinggal dibawa kesini begini ya cuman kalau misalnya kalian pede yaudah angkat aja semuanya tapi bakal semakin menjerawut-jerawut kalau misalnya kalian pede dibuat seperti ini ya buat aja seperti ini kemudian langkah terakhir biasanya saya kasih dia maskara alis biar dia warnanya setambah keluar lagi itu saya tambahin pakai maskara alis nah ini dia hasilnya alis rabut ala Dian Savitri makeup ini sesuai selera ya mau kelebarnya seberapa ini masih sebenarnya ini masih bisa dirapiin lagi pakai concealer tapi kalau saya gak perlu terus ini saya mau kasih lihat perbedaannya ini kalau misalnya alis saya gak saya apa-apain tadi ini kalau saya tambahin serabut kewede kewede bruh yah udah selesai itu tadi adalah tutorial alis rabutan Dian Savitri makeup kalau misalnya ada mau ditanyakan silahkan komen di bawah atau mungkin mau dibuatkan video apa silahkan juga komen di bawah terima kasih sudah melihat video saya ketemu lagi di video saya berikutnya sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati